Balik lagi sama gue Febian dari Kepointekno dan hari ini gue mau sedikit share ya tentang suka duka pake eSIM di iPhone setelah hampir 2 bulanan ini gue pake eSIM di iPhone 14 Pro Nah kita mulai aja dari sukanya ya yang pertama, dengan pake eSIM kita jadi bisa menikmati fitur dual SIM yang ada di iPhone karena kalau kalian beli iPhone yang masuk resmi ke Indonesia memang sebenernya dia udah dual SIM tetapi slot SIM card fisiknya itu cuma satu aja sedangkan satunya lagi baru bisa difungsikan kalau kita pake eSIM ini Nah kita bisa dual SIM pake 1 SIM card fisik dan 1 eSIM atau kalau di iPhone 13 dan yang lebih baru ya kita bisa pake 2 eSIM aktif sekaligus kalau gue sendiri sih dual SIM-nya pake 1 SIM card fisik dan ini nomor yang emang udah dari dulu banget ya gue punya dan satu lagi itu yang baru pake eSIM jadi ya dengan pake eSIM ini semua manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh dual SIM bisa kita nikmatin ya di iPhone misalnya aja kita bisa pake 2 WhatsApp sekaligus satunya WhatsApp bisnis mungkin dan satunya lagi WhatsApp personal atau pake 1 SIM buat komunikasi dan satunya lagi cuma dipake paket data aja dan itu bisa dilakukan dan hal kedua yang gue suka ya dari eSIM adalah cara beli dan setupnya yang gampang jadi kita nggak perlu beli SIM card fisik ke kontor atau beli online dan nungguin SIM cardnya dateng bahkan kita nggak perlu cari ejector ya buat masang SIM cardnya secara manual karena proses beli daftar dan milih nomernya itu bisa dilakukan secara online dan instan jadi daftar sekarang itu bisa dipake langsung sekarang dan proses ini bisa dilakukan dari mana aja dengan setup yang juga nyaris instan ya karena kita tinggal scan QR code eSIMnya aja dan yang ketiga kita bisa nyimpen lebih dari satu nomor eSIM di iPhone dan memilih nomor mana yang pengen diaktifkan gue sendiri belum nyoba secara langsung berapa maksimalnya nomor eSIM yang bisa disimpen ya di iPhone 14 Pro gue tetapi dari Apple Support itu dikatakan kalau iPhone bisa menyimpan 8 bahkan lebih nomor eSIM dan bisa menggunakan 2 nomor aktif secara bersamaan jadi ya lebih gampang buat kita untuk ganteng-gantin nomor dari satu eSIM ke eSIM lain dengan cepet ya tanpa harus copot pasang SIM cardnya dan manajemen nomor juga bisa lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara digital ya tanpa perlu nyimpen SIM card fisiknya dan yang keempat yang gue suka ya dari pake eSIM di iPhone itu dari sisi pengaturannya yang sangat fleksibel jadi di iPhone ini kita bisa atur guys nomor mana yang jadi nomor primer mana yang jadi nomor sekunder mana yang dijadikan nomor untuk pake data mana yang mau dipake buat voice line dan bisa panggak data switching itu bisa kita atur semua kita bahkan bisa aktifkan dan matikan nomor yang kita pengen dan mengatur semua parameter masing-masing nomor secara terpisah jadi kalau misalkan lagi libur ya pengen mati nomor yang bisnis itu bisa begitu juga sebaliknya dan waktu SMS atau telepon juga kita bisa dengan mudah tap ya untuk pilih mau pake nomor yang mana dan hal kelima yang gue suka juga waktu pake eSIM di iPhone itu jatuhnya jadi lebih hemat ini gak berlaku buat semua sebenernya tetapi buat gue yang harga pake data di SIM card fisik gue terbilang cukup mahal punya eSIM yang harga pake datanya jauh lebih murah jadi sebuah penghematan setiap bulannya jadi sejak pake eSIM ini pengeluaran gue untuk beli pake data berkurang ya cukup signifikan sebenernya karena untuk keperluan internet mobile sekarang pake paketan dari eSIM aja sedangkan untuk nomor utama itu cuman gue pake buat komunikasi dan juga beli pulsanya cuman buat perpanjang masa aktifnya aja dan sukanya lagi yang keenam karena eSIM ini merupakan embedded SIM card ya yang memang tertanam langsung di smartphone-nya atau di iPhone-nya ya jadinya gak ada resiko SIM card hilang atau rusak karena gue sendiri beberapa kali emang ngalamin SIM card hilang karena keseringan ya dipindah dari satu HP ke HP lain waktu review smartphone dan akhirnya lupa naruh dimana dan gak tau juga keselip dimana dan resiko ini gak bisa dialami oleh pengguna eSIM karena memang eSIM itu udah nyatu sama HP-nya tetapi ada beberapa hal juga yang jadi konsekuensi katakanlah duka ya yang gue alami sejak pake eSIM di iPhone pertama karena gue pakenya dual SIM guys baterai di iPhone 14 Pro gue ini meskipun gak signifikan tetapi berasa sedikit lebih boros dibandingkan waktu belum dual SIM ya belum pake eSIM dan ini gak akan kalian alami sebenernya kalau eSIM itu jadi satu-satunya nomor yang kalian pake tetapi kalau kalian pake dual SIM kayak gue penggunaan baterai untuk dual network memang memakan daya lebih ya dibandingkan pake satu network aja terus yang kedua untuk dukanya ini untuk pindah nomor dari satu iPhone ke iPhone yang lain itu gak sesimpel mindahin SIM card fisik dari satu slot ke slot SIM yang lain jadi kalau kalian upgrade ke iPhone baru misalnya atau bahkan ganti HP ke HP yang baru maka perlu melakukan proses migrasi eSIM ya dari perangkat yang lama ke perangkat yang baru karena eSIM itu cuma bisa aktif di satu perangkat aja dan untuk eSIM smartphone yang gue pake proses migrasinya itu dari support page-nya cuma bisa dilakukan dengan dateng ke galeri atau melakukan request migrasi melalui website smartphone dan tentu ini lebih merepotkan daripada migrasi SIM card fisik yang kalau pengen pindah nomornya ya tinggal pindahin aja SIM dari SIM slot HP yang lama ke HP barunya jadi ya kayak dikasih kemudahan di awal tetapi agak sedikit ribet ya di akhir meskipun sebenarnya di iPhone sendiri sekarang udah ada menu untuk transfer eSIM dari iPhone yang lama ke iPhone yang baru tetapi gak tau juga apakah eSIM smartphone udah support fitur transfer eSIM langsung via iPhone ini nanti bakal gue coba ya kalau upgrade dari iPhone 14 Pro ke iPhone yang lain terus dukanya lagi yang kerasa paling pilihan provider eSIM yang sangat terbatas yang tuh sekarang dan untuk provider umum di Indonesia ini kayaknya cuma smart friend aja yang saat ini menyediakan eSIM buat dipake harian meskipun ada juga beberapa travel eSIM yang tersedia ya dari banyak penyedia kayak misalkan Indutel dari Airalo, Flexirum, dan yang lainnya tetapi secara harga juga masih sangat mahal karena memang kayak itu lebih ke travel eSIM ya yang kurang applicable kalau dipake buat harian ya jadi itu sedikit suka duka pake eSIM di iPhone yang bisa gue share hari ini kalau kalian ada pertanyaan seputar eSIM ini boleh banget langsung aja komen di bawah ya gue Febian dari Kipuintikno, pamit dulu guys semoga video sharing ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video teknom mereka lainnya besok selamat menikmati